Tentara Iblis telah tiba di Tianlong Pas, dan situasinya sangat kritis. Kaisar Long Yun Xiao secara alami harus memimpin pasukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jutaan prajurit manusia dibagi menjadi delapan kelompok, masing-masing dipimpin oleh delapan komandan. Long Yun Xiao adalah salah satu dari delapan komandan, dan dia bertanggung jawab atas tenda utama Flying Dragon Camp. Kapten patroli membawa Ji Tianxing ke Flying Dragon Camp, lalu berbalik dan pergi. Setelah memverifikasi identitasnya, seorang Jendral Kam Naga terbang secara pribadi membawanya ke tenda utama untuk melihat Long Yun Xiao. Ketika Ji Tianxing memasuki tenda utama dan melihat Long Yun Xiao, Long Yun Xiao sedang berdiri di samping meja pasir besar, mendiskusikan urusan militer dengan selusin Jendral. Kaisar, bagaimana kabarmu? Ji Tianxing dengan tenang berjalan ke meja pasir dan menyapa Long Yun Xiao. Long Yun Xiao menunduk dan melihat ke meja pasir, memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mendengar suara Ji Tianxing, tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Melihat Ji Tianxing telah tiba, matanya bersinar terang, dan semangatnya langsung terangkat sedikit. Tiansing, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Hebat, Anda datang tepat waktu. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Ji Tianxing dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Setelah keduanya saling menyapa, dia menarik Ji Tianxing ke meja pasir dan memperkenalkan Ji Tianxing kepada semua orang. Ketika selusin jenderal mengetahui bahwa orang yang datang adalah Ji Tianxing, mereka segera menunjukkan kegembiraan dan rasa hormat, dan memberi hormat satu demi satu. Salam, Tuan Ji. Salam, Pangeran Tianxing. Saya benar-benar tidak berharap Anda datang ke sini secara pribadi. Ketenaran Pangeran Tianxing telah lama menyebar ke seluruh benua seperti guntur. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secara langsung hari ini. Aku benar-benar merasa terhormat. Semua jenderal sangat menghormati Ji Tianxing. Ji Tianxing bertukar basa-basi dengan para jenderal dan dengan cepat sampai ke topik utama diskusi mereka. Putra langit, saya baru saja keluar dari pelatihan tertutup saya hari ini dan mendapat kabar bahwa pasukan ras iblis telah menginvasi celah gunung Tianlong, jadi saya segera bergegas. Sepanjang jalan, saya melihat orang-orang di berbagai kota dalam keadaan panik. Orang-orang meninggalkan rumah mereka untuk bersembunyi di selatan. Bagaimana situasi saat ini di Heaven Dragon Pass? Bagaimana dengan pergerakan pasukan iblis? Long Yun Xiao menganggup dan berkata dengan ekspresi muram, Tianxing, bukan hanya kota yang kamu lewati. Orang-orang dari ratusan kota di Central Plains dalam keadaan panik. Mereka berada dalam situasi genting. Setelah pasukan ras iblis menerobos garis pertahanan di perbatasan, mereka menyerbu ke selatan sejauh ratusan ribu li, menduduki ratusan kota besar dan kecil di sepanjang jalan dan membantai jutaan orang kami. Sekarang, bagian utara Tianlong Mountain Pass telah hilang. Dimanapun pasukan ras iblis lewat, orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Itu seperti api penyucian yang menyedihkan di bumi. Saat berita itu menyebar, orang-orang di Central Plains semuanya ketakutan. Bahkan ada desas-desus di antara orang-orang bahwa pasukan klan kita pasti tidak akan mampu mempertahankan Tianlong Mountain Pass dan akan segera jatuh. Ketika saat itu tiba, seluruh provinsi tengah akan jatuh. Menipu orang dengan kebohongan, wajah Ji Tian Xing menjadi gelap. Dia berteriak dengan suara dingin, bajingan yang menambahkan bahan bakar ke api, menyebarkan desas-desus, dan menipu orang harus dihukum berat. Long Yun Xiao mengangguk setuju dan berkata, itu benar. Sepuluh hari yang lalu, saya berada di Central Plains, menghibur orang-orang di klan kami. Saya juga memerintahkan sekelompok orang yang menyebarkan desas-desus untuk dihukum berat. Sayangnya, saya tidak bisa menghentikan penyebaran berita. Sebaliknya, itu membuat orang semakin panik. Sayangnya, untuk saat ini, saya hanya bisa mematuhi perintah kaisar dan mengabaikan orang-orang di Central Plains, bergegas ke Tianlong Mountain Pass untuk bertahan melawan musuh. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan suara nyaring, Tianlong Mountain Pass adalah garis pertahanan terakhir klan kita. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa kehilangannya. Bahkan jika semua prajurit klan kita mati di sini, kita akan bertarung sampai saat terakhir dan tidak menyerah satu inci pun. Nada suaranya tegas dan kuat, kuat dan bergema. Segera, semua jenderal merasakan darah mereka mendidih, dan mata mereka terbakar semangat juang. Long Yun Xiao menatapnya dalam-dalam dan berpikir, kekuatan Tian Xing menjadi semakin tak terduga setelah pengasingannya. Ada juga temperamen misterius di sekelilingnya, seperti kaisar. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari dan berseru di dalam hatinya, aku mengerti sekarang. Temperamen Tian Xing adalah temperamen seorang pemimpin. Beberapa saat yang lalu, para jenderal penuh dengan kesedihan dan pesimisme. Tapi setelah Tian Xing tiba, hanya dengan beberapa kata, dia menghidupkan kembali harapan dan semangat juang semua orang. Ini adalah temperamen seorang pemimpin. Itu telah menginfeksi mereka tanpa terlihat. Memahami hal ini, Long Yun Xiao bahkan lebih terkejut lagi. Dia sangat jelas bahwa ada banyak ahli seni bela diri di benua itu, tetapi sangat sedikit yang memiliki temperamen seorang pemimpin. Hanya master istana, kaisar, kaisar naga emas, dan kaisar iblis surgawi yang memiliki aura yang begitu kuat. Sekarang, ada juga Ji Tian Xing. Setelah hening sejenak, Long Yun Xiao menjadi tenang dan menunjuk ke meja pasir di depannya dan berkata, Tian Xing, kamu baru saja tiba di jalur Gunung Naga Langit, jadi kamu pasti tidak tahu situasi perang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Aku mendengarkan, Ji Tian Xing menganggup dan menatap meja pasir dengan mata tenang dan bijaksana. Meja pasir dengan radius beberapa meter dengan jelas mensimulasikan peta topografi wilayah dengan radius 10.000 mil. Dari barisan pegunungan penenang utara dan lintasan Gunung Naga Langit hingga puncak kecil, lembah, dan sungai dalam jarak 10.000 mil, simulasi itu sangat hidup. Di tanah datar di selatan celah Gunung Naga Langit, ada delapan bendera emas kecil, masing-masing diukir dengan beberapa baris kata-kata kecil. Long Yun Xiao menunjuk ke daerah itu dan berkata, Tian Xing, kami sekarang telah mengumpulkan total 10 juta pasukan di selatan jalur Gunung Naga Langit. Kaisar telah mengirim dua juta pasukan ke sisi timur dan barat jalur Gunung Naga Langit, di sepanjang pegunungan, dan mendirikan banyak pos penjaga dan barak untuk mencegah pasukan iblis melintasi pegunungan penenang utara. Delapan juta pasukan yang tersisa ditempatkan di bawah jalur Gunung Naga Langit dan dibagi menjadi delapan barak, masing-masing di bawah komando delapan komandan. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan bertanya, siapa delapan komandan itu? Long Yun Xiao menjawab, saya adalah komandan Kam Naga Terbang, dengan lebih dari satu juta tentara di bawah komando saya. Mereka semua adalah pasukan elit yang dikumpulkan oleh pengadilan Kekaisaran dari Benua Tengah. Jenderal Ilahi Xiao Han dari Kam Hutan Timur, dengan delapan ratus ribu pasukan di bawah komandonya, semuanya dikumpulkan dari Benua Timur. Selain itu, Yun Zhong Qi adalah komandan Kam Badai, dengan puluhan ribu elit dari Cloud Spirit Palace dan satu juta tentara dari Benua Tengah. Jenderal Ilahi Wang Yu adalah komandan Kam Midkot, dengan sejuta tentara di bawah komandonya. Jenderal Ilahi dari Utara dan Jenderal Ilahi yang baru dari Barat masing-masing memimpin satu juta tentara, yang sebagian besar adalah sisa-sisa tentara yang mundur dari perbatasan. Ada juga dua juta tentara di bawah komando dua Grand Marsals of the Imperial Court. Kedua Grand Marsals adalah paman monark ini, monark dengan kekuatan nyata di pengadilan Kekaisaran. Mereka setia kepada pengadilan Kekaisaran dan keduanya menjabat sebagai Grand Marsals. Kekuatan mereka juga telah mencapai tingkat kelima dari Spirit Refinement Realm. Ji Tian Xing segera mengerti. Komandan dari delapan juta pasukan manusia adalah Long Yun Xiao, Yun Zhongqi, Jenderal Ilahi dari Empat Arah, dan dua Marsikal Agung. Dia menatap meja pasir dan melihat melewati jalur Gunung Naga Langit ke area utara jalur Gunung Naga Langit. Daerah itu dipenuhi dengan pegunungan yang mengjulang tinggi dan medan yang curam, tetapi dipenuhi dengan bendera hitam kecil, mengeluarkan aura iblis yang pekat. 1372. Tentara Iblis Wajah Long Yun Xiao menjadi serius dan matanya menjadi dingin ketika dia menyebutkan tentara iblis. Dia berhenti dan berkata dengan suara rendah, kami tidak dapat mengetahui jumlah pasti dari tentara iblis, tetapi menurut petunjuk yang kami miliki, kami dapat membuat perkiraan kasar. Ji Tian Xing menatap meja pasir dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya, berapa banyak? Long Yun Xiao mengucapkan kata demi kata, 30 juta. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. 30 juta tentara iblis, bagaimana kita bisa mempertahankan Tianlong Mountain Pass dengan hanya 8 juta tentara dari ras kita? Long Yun Xiao tampak bermasalah dan berkata tanpa daya, tentara iblis memperlambat serangan mereka terhadap suku air dan klan iblis dan mengumpulkan pasukan elit mereka untuk menyerang kita. Kita hanya bisa bertahan. Bahkan jika pengadilan kekaisaran memiliki 80 juta tentara, mereka harus mempertahankan perbatasan. Kami tidak punya pilihan, wilayah kami adalah yang terbesar dan ada terlalu banyak tempat yang perlu kami tempatkan dan pertahankan. Kaisar kekaisaran dapat mentransfer 8 juta tentara untuk mempertahankan Tianlong Pass, ini adalah batas pengadilan kekaisaran. Ji Tian Xing memahami ini dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia terus bertanya, siapa komandan pasukan iblis? Saya mendengar berita di kota Zongzu bahwa Raja Iblis telah keluar secara pribadi. Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, sejauh ini, Raja Iblis kuno belum menunjukkan wajahnya. Kaisar kekaisaran dan guru kekaisaran telah mencarinya tetapi tidak dapat merasakan auranya. Di permukaan, sepertinya Raja Iblis kuno belum datang ke Tianlong Pass, tapi... Tapi apa? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menoleh untuk menatapnya. Long Yun Xiao ragu sejenak dan berkata, Meskipun kami tidak melihat Raja Iblis, kami melihat tunggangannya, nether suppressing solbis. Nether menekan solbis, alis Ji Tian Xing berkerut erat saat sedikit kejutan melintas di matanya. Bukankah itu binatang penjaga legendaris yang menjaga dunia bawah? Long Yun Xiao menganggup dan kemudian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Binatang jiwa penekan nether yang legendaris tentu saja adalah binatang penjaga neraka nether. Itu adalah binatang ilahi yang sebanding dengan para dewa. Tunggangan kaisar fin, tentu saja, bukan binatang suci, tetapi memiliki kekuatan alam roh primordial. Nether suppressing solbis telah tertidur di gunung suci ras iblis selama seribu tahun. Tujuh hari yang lalu, general ilahi dari perbatasan utara memimpin pasukannya keluar dari jalur naga langit dan mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi berhasil dipukul mundur oleh binatang jiwa penekan nether. Itu adalah pertama kalinya nether wart suppressing solbis muncul. Itu bisa menyebabkan langit dan bumi dalam jarak ribuan mil berubah. Itu melepaskan api jiwa dan energi dingin nether wart yang meluap ke surga. Dalam sekejap mata, itu telah memusnahkan lebih dari seratus ribu tentara. Bahkan general ilahi dari perbatasan utara terluka oleh udara dingin dunia bawah dan masih memulihkan diri dalam pengasingan di kam. Ji Tian Xing mengungkapkan pandangan khawatir dan berkata dengan cemas, meskipun nether suppressing solbis hanya memiliki kekuatan alam jiwa primordial, itu sudah tak terkalahkan di tanah Tian Suan dan setara dengan binatang dewa. Long Yun Xiao melanjutkan, di permukaan, komandan dari 30 juta pasukan iblis adalah Gren Jieluo, mimpi buruk jiwa Brahma, yang melekat pada tongkat dewa iblis. Ada juga enam marsikal iblis dan empat yang mulia. Namun, nether suppressing solbis tidak bisa menjadi komandan tertinggi. Kemunculannya kemungkinan besar membuktikan bahwa kaisar iblis ada di ketentaraan, dia belum menunjukkan dirinya. Ji Tian Xing mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya dan berkata dengan suara rendah, jika kaisar iblis benar-benar datang, maka klan iblis telah muncul dengan kekuatan penuh. Semua prajurit elit telah tiba. Terlepas dari jumlah prajurit atau prajurit elit, klan iblis memiliki keunggulan mutlak. Mereka bahkan bisa menghancurkan klan kita. Putra surga, apa rencana dan pengaturan kaisar? Untuk merahasiakannya, Long Yun Xiao mentransmisikan suaranya lagi. Setengah bulan yang lalu, pasukan klan iblis tiba di Jalan Naga Langit. Delapan juta tentara kita juga telah berkumpul. Kedua belah pihak menemui Jalan Buntu. Dalam delapan hari berikutnya, pasukan klan iblis meluncurkan selusin serangan kuat, bersumpah untuk menerobos Jalan Naga Langit. Namun, Heaven Dragon Pass memiliki formasi kuno besar yang didirikan oleh leluhur Istana Kekaisaran. Itu memiliki kekuatan besar dan memblokir serangan sengit pasukan klan iblis. Sekarang, klan kita hanya perlu mempertahankan operasi formasi kuno yang hebat, dan pasukan klan iblis tidak dapat menerobos celah tersebut. Namun, formasi kuno yang agung hanya dapat dipertahankan selama sekitar satu bulan, dan kemudian kekuatannya akan sangat melemah. Itu akan dimatikan ketika kekuatannya habis. Ketika Ji Tian Xing mendengar ini, kulitnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan mengandalkan dukungan dari formasi kuno yang hebat, klan kami dapat memblokir pasukan klan iblis dan menemui jalan buntu dengan mereka. Jadi sepertinya klan kita hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan, dan kemudian formasi kuno yang hebat akan habis. Long Yun Xiao menganggup dan menjelaskan, faktanya, bahkan jika formasi kuno yang hebat dapat bertahan selama 3-5 bulan, itu tidak akan berguna. Pasukan klan iblis tidak bisa tinggal di sini selamanya. Lagi pula, jika pasukan klan iblis ingin membunuh jalan mereka ke benua tengah, mereka memiliki tiga pos pemeriksaan untuk diterobos. Jalur naga langit adalah pos pemeriksaan terdekat, tetapi itu bukan satu-satunya pintu masuk. Dua pos pemeriksaan lainnya adalah pegunungan Manggu di dekat hutan belantara barat dan jalan naga langit di dekat laut timur. Ji Tian Xing menatap kosong sejenak, lalu segera mengangguk setuju dan berkata, itu masuk akal. Jika klan iblis tidak dapat menembus jalur naga langit, kemungkinan besar mereka akan menyerah untuk menyerang jalur naga langit. Jika klan iblis menyerang pegunungan Manggu atau jalur naga langit, kemungkinan keberhasilannya akan semakin besar. Namun, jika mereka mengambil jalan memutar, itu akan memakan waktu beberapa bulan lagi. Itu benar. Long Yun Xiao menghela nafas dengan berat hati dan berkata, Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal di dalam Heaven Dragon Pass. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan menarik kekuatan utama pasukan klan iblis untuk tinggal di sini. Hanya dengan begitu kita tidak akan biarkan pegunungan Manggu dan jalan naga langit jatuh. Namun, setiap kali tentara kita mengambil inisiatif untuk menyerang, kita akan kembali dengan kekalahan, dan setidaknya ratusan ribu tentara akan kehilangan nyawanya. Hanya dalam setengah bulan, klan kami telah mengorbankan jutaan tentara. Mayat mereka menumpuk seperti gunung, dan darah mereka sudah mengalir ke sungai. Sekarang kedua belah pihak menemui jalan buntu, tetapi jika kita terus seperti ini, tidak akan lama lagi 8 juta tentara klan kita akan habis. Ji Tian Xing terdiam beberapa saat, lalu berkata, bahwa aku menemui Kaisar. Aku ingin mendiskusikan masalah ini dengan Kaisar. Mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Oke, Long Yun Xiao menganggup dan setuju tanpa ragu. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada para jenderal, lalu membawa Ji Tian Xing dan meninggalkan tenda pusat, terbang menuju kedalaman kam. Ketika mereka terbang di atas kam, Long Yun Xiao memikirkan masalah lain, lalu mentransmisikan suaranya ke Ji Tian Xing, itu benar, selain para ahli dan tentara di bawah Istana Kekaisaran, orang-orang dari rumah Istana Kekaisaran juga telah datang. Sekarang, Dewa Hei Yu Hei Yu juga ada di kam. Dia memiliki lima master dewa dan lebih dari empat puluh pangeran di bawah komandonya. Setiap orang dengan berani berpartisipasi dalam pertempuran, melawan pasukan Klan Iblis dengan seluruh kekuatan mereka. Kun Wu dan Putri Rubah dari Klan Iblis, Pangeran Tai Yi dari Klan Air, mereka semua datang untuk membantu. Saya bahkan pernah bertemu mereka sebelumnya. Setelah Anda bertemu dengan Kaisar, Anda dapat pergi mencari Dewa Agung Guru Hei Yu. Mungkin dia ingin mengatakan sesuatu padamu. 1373. Kaisar dan guru istana ditempatkan di bagian terdalam dari kam militer, di sebuah istana hitam yang hikmat. Meski istana ini dibangun sementara, namun tetap megah dan dijaga ketat. Secara kebetulan, ketika Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao tiba, Kaisar dan para komandan sedang mengadakan pertemuan di istana. Empat jenderal ketuhanan, Yun Zhong Qi, dan dua Marsikal tua semuanya hadir. Bahkan guru ilahi Hei Yu hadir. Kaisar duduk di singgah sana di utara istana. Tutor kekaisaran berjubah putih berdiri di samping tahta dengan kocokan ekor kuda di tangannya. Di istana, guru ilahi Hei Yu berdiri di sisi kiri singgah sana. Di sampingnya ada Yun Zhong Qi dan dua perwira tua. Empat jenderal dewa berdiri di sisi kanan istana, menatap Kaisar dengan ekspresi serius, menunggu Kaisar membuat keputusan. Ketika Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao melangkah melewati pintu dan memasuki aula, semua orang menoleh untuk melihat mereka. Pandangan hampir semua orang terfokus pada Ji Tian Xing, mengukurnya dengan ekspresi yang rumit. Beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, beberapa orang memandangnya dengan kegembiraan dan antisipasi, dan beberapa orang tampak tenang dan acuh tak acuh. Ji Tian Xing berjalan ke tengah istana dan membungku kepada Kaisar, Ji Tian Xing memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Kaisar menatapnya, rasa dingin dan keagungan di wajahnya segera melunak. Dia sedikit mengangguk, ''Tian Xing, kamu boleh bangkit. Anda akhirnya di sini. Sepertinya keterampilan Anda telah meningkat lagi. Tentara iblis telah mencapai Tian Long Pas. Anda harus tahu situasi saat ini, bukan?'' Ji Tian Xing mengangguk dan berkata dengan tenang, ''Kaisar telah memperkenalkan saya.'' Kaisar sedikit mengangguk, ''Karena itu masalahnya, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, kita hanya bisa mempertahankan Tian Long Pas sampai mati dan tidak menghasilkan satu inci pun tanah. Saat mempertahankan Tian Long Pas, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Kita harus menemukan kekurangan dalam pasukan iblis dan berusaha menciptakan peluang untuk mengusir mereka.'' Semua komandan mengangguk dalam diam, setuju dengan kata-kata Kaisar. Great Godmaster Heiyu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, ''Maafkan saya karena berbicara terus terang, tapi saya khawatir ini sangat sulit.'' Tentara 30 juta setan ditempatkan di luar Tian Long Mountain Pas. Mereka menduduki 30 puncak gunung dan menggali sarang iblis di dalam pegunungan. Mereka mengandalkan kekuatan satu sama lain dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Kameras iblis yang dibangun dengan cermat berisi misteri formasi bintang biduk. Itu hampir kebal. Great Godmaster Heiyu mewakili Monarch Mansion. Statusnya luar biasa, dan terkadang, dia bahkan bisa berbicara dengan raja sebagai orang yang sederajat. Oleh karena itu, dia tidak seperti komandan lainnya yang harus mempertimbangkan hirarki. Mendengar kata-katanya, seorang lelaki tua berjanggut putih di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, ''Guru ilahi yang agung, Anda jelas meningkatkan moral ras iblis dan menghancurkan prestiser ras kita.'' ''Bahkan jika kekuatan militer ras iblis jauh lebih besar dari kita, kita tidak boleh pesimis dan putus asa. Kita harus mempertahankan Tianlong Mountain Pas bahkan jika kita harus mati.'' Orang ini adalah Paman Long Yun Xiao, Pangeran Xiao dari Pengadilan Kekaisaran. Dia pernah menjabat sebagai Marsikal Agung Tentara. Dia memiliki status yang mulia dan aura yang mengesankan. Kempat Jenderal Ilahi menganggup dan setuju dengan kata-katanya. Great Godmaster Heiyu masih tanpa ekspresi. Dia memandang Raja dan berkata dengan tenang, ''Raja, karena Anda berpikir bahwa kita tidak dapat melawan ras iblis secara langsung dan hanya dapat memikirkan cara untuk menemukan peluang dan celah, maka saya masih bersikeras pada proposal saya sebelumnya.'' Hanya ahli alam roh primordial yang dapat menyelinap ke kam ras iblis dengan tenang dan menyelidiki masalah ini dengan jelas, serta menanyakan tentang kam ras iblis. Siapapun di bawah alam roh primordial yang menyelinap ke kam ras iblis akan terdeteksi oleh para ahli ras iblis dan akhirnya dikepung dan dibunuh. Ketika suaranya jatuh, Yun Zhongqi dan Jenderal Ilahi lainnya mengerutkan kening dan wajah mereka menjadi jelek. Pria tua berambut putih lainnya dengan baju besi emas menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata dengan suara yang dalam, ''Guru Agung, Raja adalah Raja Ras kita, pemimpin jutaan orang. Seberapa mulia status Raja, bagaimana dia bisa menyelinap ke kam ras iblis sendirian dan menanyakan tentang berita itu sendiri?'' Pria tua berbaju zira emas ini adalah salah satu dari dua marsikal tua, Yi Kinwang dari pengadilan Kekaisaran. Yun Zhongqi juga mengambil langkah maju dan berkata dengan tegas, ''Guru Agung, proposal Anda memang tidak pantas. Saya khawatir itu tidak dapat dilaksanakan. Raja adalah pemimpin ras kita. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam bahaya?'' Jika sesuatu terjadi pada Raja, siapa yang dapat memimpin pasukan untuk melawan invasi pasukan ras iblis dan menyelamatkan wilayah tengah? Keempat Jenderal Ilahi juga angkat bicara dan membanta usulan Dewa Agung Guru Heiyu. Ji Tianxing baru saja tiba dan tidak tahu apa yang dibicarakan semua orang. Melihat beberapa perwira dan Dewa Heiyu berdebat, dia langsung dipenuhi dengan keraguan. Dia bertanya dengan suara yang dalam dan bermartabat, ''Semuanya, tolong maafkan saya karena bersikap kasar. Apa yang semua orang bicarakan barusan? Mengapa Anda mengirim orang untuk menyelinap ke kam ras iblis untuk menanyakan tentang berita tersebut?'' Mendengar suaranya, semua orang di aula segera terdiam dan menutup mulut. Sebagai ayah mertuanya, Yun Zhongqi memiliki hubungan paling dekat dengannya. Dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, ''Tianxing, kamu tidak tahu. Ini seperti ini.'' Perkemahan ras iblis tersembunyi di pegunungan dan bertepatan dengan kedalaman formasi bintang biduk. Itu memiliki pertahanan yang kuat dan sangat tersembunyi, jadi kami tidak dapat menanyakan tentang situasi spesifiknya. Namun, mulai dari 10 hari yang lalu, suara-suara aneh akan terdengar dari kedalaman perkemahan ras iblis setiap malam. Suara-suara itu sepertinya berasal dari jurang neraka. Itu seperti tangisan 10 ribu setan dan tarian hantu. Itu membuat bulu kuduk berdiri dan jiwa bergetar. Tidak ada yang tahu sumber suara aneh itu dan apa artinya. Namun, kami semua sepakat bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di kam ras iblis, atau ras iblis sedang merencanakan sesuatu. Mendengar ini, Jitianxing samar-samar mengerti. Dia menganggup dan berkata, ''Saya mengerti. Jadi semua orang ingin mengirim orang untuk menyelinap ke kam ras iblis untuk menyelidiki masalah ini dan mencari tahu pergerakan ras iblis. Namun, ada banyak ahli di kam ras iblis, dan tidak ada kekurangan ahli di alam roh primordial. Bahkan pakar Sol Revinemen Rilem akan terungkap jika mereka menyelinap ke kam ras iblis dan dibunuh oleh pakar ras iblis. Dalam ras kami, hanya yang mulia kaisar surgawi yang terkuat. Hanya dia yang bisa berharap untuk menyelinap ke kam ras iblis dan menyelidiki masalah ini.'' Yun Zhongqi menganggup dan berkata, ''Tepat. Namun, kaisar surgawi berstatus mulia dan pemimpin pasukan kita. Bagaimana dia bisa menyelidiki masalah ini secara pribadi?'' Ji Tianxing menatap kaisar langit dan guru kekaisaran, lalu pada para komandan di aula. Dia berkata dengan tenang, ''Serahkan masalah ini padaku.'' Mendengar ini, semua orang terkejut, dan mereka semua menunjukkan ekspresi takjub. ''Anda, anda belum mencapai alam roh primordial. Bukankah kamu akan mati begitu saja?'' Tianxing, kami bisa mengerti perasaanmu, tapi sekarang bukan waktunya untuk pamer. ''Tidak hanya ada enam marsikal iblis di kam ras iblis, ada juga empat yang mulia alam roh purba dan neter supresing solubis.'' ''Tianxing, meskipun kamu jenius nomor satu di benua itu, kamu masih terlalu mudah. Tidak mungkin kamu bisa membodohi para ahli ras iblis.'' Yun Zhongqi, Long Yun Xiao, dan keempat jenderal ilahi semuanya memiliki ekspresi khawatir saat mereka mencoba membujuk Ji Tianxing. 1374 Semua orang mencoba menghalangi Ji Tianxing, tetapi Kaisar, Guru Kekaisaran, dan Dewa Guru Heiyu tidak mengungkapkan pendapat mereka. Ji Tianxing melihat bahwa semua komandan menentangnya, jadi dia berkata dengan tegas, ''Lansia, Kaisar pasti tidak akan pergi ke sana secara pribadi. Saya adalah orang yang paling cocok untuk misi ini. Meskipun saya belum mencapai alam jiwa esensi, saya sudah berada di tingkat ke-9 dari alam penyempitan roh. Kekuatan tempur saya sebanding dengan seorang ahli di tingkat pertama atau kedua dari alam jiwa esensi. Selain itu, saya pernah memasuki Gurun Utara sendirian dan menerobos masuk ke Gunung Suci Ras Iblis. Saya menyelamatkan istri saya tepat di bawah hidung Kaisar Iblis. Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Ras Iblis dan bahkan dapat berbicara bahasa Ras Iblis yang sederhana dan umum digunakan. ''Tolong percayalah bahwa saya pasti tidak akan mempertaruhkan nyawa saya. Karena saya telah membuat keputusan ini, saya memiliki keyakinan yang sesuai.'' Semua orang tidak meragukan kata-katanya dan terdiam setelah mendengarnya. Ola segera menjadi sunyi. Banyak komandan mengerutkan kening, diam-diam menimbang pro dan kontra dari situasi tersebut. Dewa Guru Heiyu memandang Ji Tiansing dan bertanya dengan sungguh-sungguh, ''Tiansing, seberapa percaya diri anda?'' Ji Tiansing mempertimbangkan dengan serius dan berkata, ''60 persen.'' Dewa Guru Heiyu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dianggap bahwa dia telah mengakui masalah ini. Lagi pula, dia hanya memiliki 50 persen kepercayaan ketika dia secara pribadi menyusup ke Kam Ras Iblis untuk menyelidiki situasinya. Dia telah dengan hati-hati mengamati kekuatan dan jiwa ilahi Ji Tiansing dan sudah memiliki kesimpulan di dalam hatinya. Kekuatan Ji Tiansing saat ini sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Nyatanya, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat darinya. Semua orang terdiam beberapa saat dan menatap Kaisar di kursi utama. Apakah saran Ji Tiansing diterima atau tidak tergantung pada keputusan Kaisar? Kaisar memandang Ji Tiansing dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tiansing, secara teori, kamu adalah orang yang paling cocok untuk misi ini dan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ada banyak ahli di Kam Ras Iblis. Kaisar Iblis kuno mungkin juga hadir. Kamu harus berhati-hati. Jika keadaan tidak berjalan dengan baik, kamu harus pergi secepat mungkin. Situasi kita sudah sangat kritis. Jika sesuatu terjadi padamu, kita tidak bisa menanggung kerugian sebesar itu. Kata-kata Kaisar segera mengejutkan semua orang, dan mereka semua menunjukkan tampilan yang rumit. Jelas bahwa Ji Tiansing memegang posisi penting di hati Kaisar. Ji Tiansing membungku kepada Kaisar dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tiansing mematuhi perintah Kaisar. Kaisar mengangguk, dia melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan, karena itu masalahnya, pergilah bersiap dan berangkat secepat mungkin. Ji Tiansing menangkupkan tangannya dan pergi, menarik Long Yun Xiao saat mereka meninggalkan balai konferensi. Ketika mereka berdua keluar dari aula, Long Yun Xiao bertanya dengan cemas, Tiansing, apakah kamu benar-benar akan menyelinap ke kam iblis sendirian? Apakah Anda ingin saya mengirimkan beberapa petugas untuk membantu Anda? Ji Tiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi tenang, semakin banyak orang, semakin berbahaya. Jika saya bergerak sendiri, ras iblis tidak akan dapat mendeteksi saya. Long Yun Xiao juga memahami hal ini, jadi dia tidak mencoba membujuknya lagi. Dia bertanya, apa rencanamu? Bagaimana kamu akan menyelinap masuk? Sudut mulut Ji Tiansing membentuk senyuman lucu, dan berkata kepadanya, aku butuh bantuanmu. Aku butuh tubuh ahli Raja Iblis agar bisa bergerak dengan lancar. Long Yun Xiao mengerti saat dia mendengarnya. Dia buru-buru menganggup dan berkata, baiklah, itu tidak masalah. Saat kedua pasukan bertempur, kami menangkap sekelompok tawanan ras iblis, dan ada lebih dari sepuluh Raja Iblis di antara mereka. Setelah itu, dia membawa Ji Tiansing kembali ke Kamnaga Terbang, mengeluarkan seorang tawanan dari penjara bawah tanah, dan menyerahkannya kepada Ji Tiansing. Tawanan ini berada di tingkat ketujuh dari Sky Oregon Stage. Dia adalah Raja Iblis yang merupakan pemimpin suku. Dia memegang posisi wakil jenderal di pasukan ras iblis dan memimpin puluhan ribu tentara ras iblis. Setelah Ji Tiansing memahami identitas Raja Iblis, dia menghancurkan jiwanya dengan satu telapak tangan dan membunuhnya di tempat. Setelah Raja Iblis terbunuh, tubuhnya masih utuh. Ji Tiansing mengeluarkan Divine Soul-nya dan memasuki tubuh Raja Iblis. Dia mengendalikan tubuh Raja Iblis dan menggunakannya dengan bebas. Untuk menyembunyikan dan merahasiakannya, dia memasukkan tubuhnya ke dunia pedang. Selain itu, dia juga menggunakan Burial of Heaven Sword dan Celestial Fire Cauldron untuk menyembunyikan aura Divine Soul-nya secara ekstrim. Long Yun Xiao berdiri di depannya dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa melihat cacat sama sekali. Ini luar biasa. Tiansing, Anda benar-benar menyembunyikan aura jiwa ilahi Anda dengan sempurna. Tidak hanya para ahli Ras Iblis tahap pemurnian jiwa tidak dapat melihat cacat apapun, bahkan para ahli Ras Iblis tahap roh primordial tidak dapat melihat cacat apapun jika mereka tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki Anda. Wajah Long Yun Xiao penuh keheranan. Dia sangat mengagumi kemampuan kamuflasi Ji Tiansing. Ji Tiansing menganggup dan berkata dengan nada serius, Sudah larut. Sudah gelap. Aku harus bertindak secepat mungkin. Long Yun Xiao dengan cepat mengantarnya keluar dari Flying Dragon Camp dan bergegas ke Pegunungan Utara. Tiansing, sekarang kamu telah menyamar sebagai Raja Iblis, kamu tidak bisa keluar dari Heaven Dragon Pass. Tuhan ini akan membawamu lebih jauh. Anda harus diam-diam melewati barisan Pegunungan Utara untuk diam-diam menyelinap ke kameras Iblis. Jangan khawatir, Tuhan ini akan mengirim orang untuk berjaga di sana dan menunggu untuk menerima Anda. Setelah setengah seperempat jam, keduanya terbang ke kaki Pegunungan Utara dan berhenti 400 mil jauhnya dari Heaven Dragon Pass. Di depan mereka adalah Pegunungan Utara yang megah, dikelilingi oleh lembah dan hutan. Ada tentara manusia yang menjaga Pegunungan dan hutan. Di langit malam, ada juga ahli elit yang menunggangi burung dan binatang buas yang berpatroli. Ji Tiansing memperingatkan Long Yun Xiao beberapa kali dan kemudian mengucapkan mantra untuk melarikan diri ke bumi coklat tua. Di dalam dan di luar barisan Pegunungan Utara, ada formasi yang dibentuk oleh tentara manusia untuk menjaga dari invasi ras Iblis. Kekuatan pertahanan formasi tersebut tidak kuat, tetapi memiliki fungsi peringatan dan peringatan. Ji Tiansing melewati formasi itu dan mengebor ke kedalaman bumi yang gelap, sampai ke utara. Dia memperkirakan jarak di dalam hatinya dan menyelinap sekitar 500 mil di bawah tanah. Kemudian, dia meninggalkan kedalaman bumi dan kembali ke permukaan. Desir. Dia diam-diam mengebor keluar dari tanah dan muncul di langit malam yang gelap. Saat ini, dia berada di kaki gunung besar, berdiri di atas sebidang tanah coklat tandus. Kam ras Iblis terletak dalam radius 1000 mil, dan ini adalah pusat kam. Awalnya, gunung besar ini tertutup hutan lebat dan padang rumput. Tapi pertempuran hebat telah terjadi di sini, sehingga hutan dan padang rumput hancur. Setengah dari puncak gunung telah runtuh, seperti reruntuhan. Selain itu, ada puluhan juta demon raceh berkumpul dalam radius 1000 mil. Dunia diselimuti kegelapan, dan udara dipenuhi dengan demon ki yang dingin. Ji Tiansing baru saja melihat situasi di sekitarnya dan masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pada saat ini, awan darah merah gelap mengalir dari kejauhan. Ada enam sosok ras Iblis di awan darah. Pemimpinnya adalah Demon Commander di lapisan kelima Sol Raffining Realm. Lima lainnya semuanya adalah Raja Iblis Elit. Ketika awan darah merah gelap melewati kepala Ji Tiansing, dia menemukannya berdiri di gurun dan berhenti. Komandan Iblis Parubaya yang memimpin dengan marah berteriak, Bajingan, untuk apa kamu berdiri di sana? 1375 Setelah mendengar kata-kata, upacara pengorbanan, murid-murid Ji Tiansing mengerut saat dia samar-samar menebak sesuatu. Dia buru-buru memasang ekspresi ketakutan dan hormat saat dia terbang ke langit malam, mengikuti Komandan Iblis dan lima Raja Iblis saat mereka terbang ke depan. Kelompok itu merobek langit malam secepat kilat, langsung menuju ke puncak setinggi Seribu Zhang di tengah pegunungan. Saat mereka bergegas, Ji Tiansing diam-diam mengamati situasi Kam Ras Iblis. Dia melihat bahwa gunung dan jurang di segala arah tandus dan tandus. Di pegunungan dan sungai abu-abu kecoklatan, tentara Iblis dengan baju besi hitam terlihat berpatroli di sekeliling, memegang tombak dan pedang besar. Di langit malam yang tertutup awan hitam, kabut Iblis yang sangat tebal menyelimuti area seluas Seribu Li, menutupi pancaran sinar matahari, bulan, dan bintang. Lebih dari seratus bola mata merah tua yang sangat besar tergantung di langit malam seperti bintang, menghadap ke Kam Ras Iblis di bawah dan memantau semua gerakan di dalamnya. Cahaya merah yang dipancarkan oleh bola mata merah gelap itu menyinari gunung dan sungai, menutupi seluruh Kam Ras Iblis dalam lapisan darah. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Kam Ras Iblis dipenuhi dengan aura hantu, seperti api penyucian yang menyeramkan dan menakutkan. Namun, hanya sebagian kecil Ras Iblis yang aktif di lapangan. Mereka semua berpatroli dan menjaga penjaga. Puluhan juta tentara di Menrace tidak ditempatkan di tanah, tetapi tersembunyi di bawah tanah dalam kegelapan. Jitiansing baru saja bergabung dengan Kam di Menrace, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia tidak melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki situasi di bawah tanah. Tapi dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa pasukan Ras Iblis telah menggali terowongan yang tak terhitung jumlahnya di bawah tanah, membangun banyak gua Iblis dan kota bawah tanah untuk mereka tinggali. Ini adalah kebiasaan yang dibentuk oleh di Menrace selama puluhan juta tahun. Apakah itu di Gurun Utara atau di Benua Tengah, kebiasaan yang mengakar ini tidak dapat diubah. Tidak lama kemudian, Komandan Iblis Parubaya memimpin Jitiansing dan yang lainnya untuk mendarat di puncak setinggi seribu sang. Gunung terpencil ini dijaga oleh setidaknya 10 ribu elit di Menrace. Pertahanannya sangat ketat. Selain itu, gunung itu samar-samar diliputi cahaya merah, dan awan hitam di Menki membubung ke langit. Ada juga semburan suara isak tangis. Gelombang suara tak terlihat datang dari bawah tanah, terdengar sangat menindas dan aneh. Seolah-olah puluhan ribu roh jahat menangis dan melolong di neraka. Jitiansing mendengarkan dengan saksama sejenak, tetapi dia tidak dapat memahami arti dari suara-suara itu, juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suwa. Komandan Iblis Parubaya memimpin Jitiansing dan yang lainnya ke dalam gua gelap di tengah gunung. Ada lebih dari 10 Raja Iblis tahap asal surgawi yang menjaga kedua sisi gua. Mereka bahkan telah membuat arai pertahanan tingkat jiwa. Salam, Jenderal Iblis Wusan. Ketika mereka melihat Marsikal Iblis Parubaya, Raja Iblis yang menjaga gua semuanya membungkuk dengan hormat padanya. Jenderal Iblis Wusan melambaikan tangannya, menandakan agar Raja Iblis bangkit. Kemudian, dia memimpin Jitiansing dan yang lainnya ke Gua Iblis. Mereka mengikuti Gua Iblis yang remang-remang dan menuju ke bawah tanah. Ekspresi Jitiansing tidak berubah saat dia melakukan perjalanan dalam diam. Tapi di dalam hatinya, dia berpikir, sebelumnya, selain Kaisar Iblis dan Iblis Mimpi Buruk, ada juga enam Marsikal Iblis dan Kaisar Hantu. Tapi aku telah membunuh empat dari enam Marsal Iblis yang hebat dan bahkan Kaisar Hantu. Hanya Demon General Broken Soul dan Demon General Dark Knight yang tersisa. Saya tidak berharap perlombaan Iblis memiliki beberapa ahli tahap tempering jiwa hanya dalam dua tahun. Kaisar Iblis menjadikan mereka Demon Marsals baru. Jelas, Jenderal Iblis Wusan baru dipromosikan menjadi Jenderal Iblis dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, Jitiansing belum pernah mendengar namanya. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak peduli dengan beberapa Marsikal Iblis tahap penempaan jiwa itu. Satu-satunya yang benar-benar bisa menimbulkan ancaman baginya adalah empat yang mulia, Putra Dewa Darah dan Kaisar Iblis kuno. Segera, Jenderal Setan Wusan memimpin Jitiansing dan yang lainnya melalui puluhan mil terowongan dan kekedalaman bawah tanah. Sepanjang jalan, Jitiansing menemukan bahwa memang ada banyak terowongan di bawah tanah. Mereka saling berhubungan dan meluas ke segala arah, membentuk kota bawah tanah yang besar. Setiap persimpangan terowongan dijaga oleh tentara Iblis. Meskipun sejumlah besar tentara Iblis tinggal di Gua Iblis bawah tanah, itu tidak berisik atau kacau. Para prajurit Iblis semuanya diam dan memiliki kepribadian yang dingin dan membosankan. Mereka menjalankan tugasnya dengan tenang atau istirahat dengan tertib. Hanya suara tumpul dan aneh yang terus terdengar dari kedalaman bawah tanah. Itu seperti suara Iblis yang menembus otak seseorang, bergema di benak Jitiansing. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak gelombang suara tumpul yang memekakkan telinga, membuat orang merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, 15 menit telah berlalu. Dimengeneral Husan memimpin Jitiansing dan yang lainnya kekedalaman 90 mil di bawah tanah dan akhirnya berhenti. Di ujung terowongan ada sebuah gua besar dengan radius 15 mil. Dinding gua bertatahkan permata merah darah yang memancarkan cahaya merah tua. Tanah gua masih datar, seperti tanah kosong. Itu diselimuti cahaya merah gelap dan tampak sangat menakutkan. Setidaknya 100 ribu tentara Iblis berkumpul di gurun. Mereka seperti gelombang hitam pekat atau koloni semut hitam. Tentara Iblis ini semuanya mengenakan baju besi hitam. Mereka diatur dalam barisan yang rapi dan semuanya berlutut di tanah, bersujud ke tengah gurun. Setiap kali mereka bersujud, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan melafalkan bahasa kuno dan tidak jelas dari ras Iblis. Nyanyian rendah dan doa dari 100 ribu orang menyatu menjadi gelombang suara tak berbentuk yang bergema di gurun dan menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, Jitiansing akhirnya mengerti bahwa teriakan para prajurit Iblis yang dia dengar sebelumnya berasal dari sini. Setidaknya 100 ribu tentara Iblis berkumpul di sini, bersujud dan berdoa dengan cara yang misterius. Pantas saja gelombang suara menyebar dari kedalaman bumi. Bahkan perkemahan manusia di selatan Heaven Dragon pas bisa mendengar mereka. Mungkinkah ini upacara pengorbanan yang dibicarakan Jendral Iblis Wusan? Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah tengah gurun. Dia ingin melihat apa yang dilakukan oleh 100 ribu tentara Iblis. Apa upacara pengorbanan yang dibicarakan Jendral Iblis Wusan? Tetapi pada saat ini, Jendral Iblis Wusan meliriknya dan Raja Iblis lainnya. Dia memerintahkan dengan suara rendah, upacara pengorbanan adalah acara paling sakral dan husyuk dari ras kita. Nanti, kalian semua sebaiknya bersikap baik, bensuai. Jangan melihat sekeliling. Jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Anda harus hormat. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Raja Iblis sedang mengamati situasi di gurun. Ketika mereka mendengar kata-kata Jendral Iblis Wusan, mereka menciut ketakutan. Mereka menundukkan kepala dan bergegas pergi. Ekspresi Jitiansing tidak berubah, tetapi dia semakin bingung dan penuh harap. Di bawah kepemimpinan Jendral Iblis Wusan, kelompok itu melangkah ke gurun coklat tua. Mereka melewati banyak tentara iblis dan berjalan menuju pusat gurun. Jitiansing diam-diam bergegas. Dia diam-diam mengamati situasi di sekitar gurun dan mengingat tata letaknya. Segera, dia dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya ada 100 ribu tentara iblis di gurun, tetapi juga beberapa ahli dari alam penyempurnaan roh ke atas. Di tengah gurun, ada juga tiga aura yang sangat kuat yang menekan seluruh area. 1376 Ketika Komandan Iblis Wusan membawa Jitiansing dan yang lainnya ke tengah hutan belantara, Jitiansing melihat pemandangan itu dengan jelas. Sebuah altar raksasa dengan radius 5 km dibangun di tengah hutan belantara berwarna coklat tua. Alas altar terbuat dari emas tua dan batu bata hitam. Puluhan ribu batu esensi darah dan segala macam permata tertanam di dalamnya. Formasi altar sedang beroperasi dan bersinar dengan lapisan cahaya merah gelap yang menyelimuti seluruh altar. Altar itu berbentuk limas dan terdapat 999 anak tangga dari bawah ke atas altar. Jelas, ada makna yang lebih dalam dibalik pengaturan dan tata letak seperti itu seolah-olah sedang mengumpulkan semacam kekuatan. Di bagian atas altar ada kolam darah melingkar dengan radius 1000 meter. Kolam darah raksasa dipenuhi dengan darah merah gelap. Itu lengket dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Empat ahli sol tempering fin diranah sol tempering duduk di sekitar kolam darah dan fokus untuk menyalurkan seni mereka. Mereka menggunakan semacam teknik rahasia jahat untuk menyuntikkan sejumlah besar kekuatan ke dalam kolam darah. Darah merah gelap tampak mendidih saat diaduk dengan keras dan melepaskan gumpalan ki darah. Selain empat sol tempering fin marsals, ada dua binatang raksasa yang tampak seperti setan dan tingginya seratus kaki. Mereka masing-masing menjaga ujung utara dan selatan dari kolam darah. Tubuh kedua binatang raksasa itu terbentuk dari cahaya darah dan tampak nyata sekaligus ilusi. Mereka memiliki empat lengan, empat kaki, dan dua pasang sayap lebar. Wajah mereka mengancam dan mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Jitiansing menebak identitas mereka begitu dia melihat mereka putra dewa darah. Selain itu, mereka adalah putra dewa darah terkuat. Kekuatan mereka telah mencapai alam roh esensi cakrawala kedua dan mereka dianugerahi gelar supremasi oleh Kai Sarvin. Namun, tatapan Jitiansing hanya tertuju pada dua supremasi sesaat sebelum dia melihat kegenangan darah. Bola cahaya merah tua melayang di atas genangan darah. Sosok setinggi 30 kaki melayang di bola cahaya. Dia sangat agung tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Tanpa diragukan lagi, sosok yang terbungkus jubah ungu adalah orang paling terhormat yang hadir. Dua supremasi dan empat Marsa Calvin menjaganya dan seratus ribu tentara iblis berlutut di hadapannya. Seluruh altar pengorbanan dan kolam darah ada untuknya. Dia sangat misterius, mulia, dan kuat, dan tubuhnya mengandung kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Dua supremasi alam jiwa esensi memiliki aura yang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan sosok berjubah ungu, mereka tidak berarti dan tidak layak disebut. Murid Jitiansing mengerut saat dia berpikir, mungkinkah itu kaisar iblis kuno? Apakah dia mengadakan upacara pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya melalui beberapa teknik rahasia yang jahat? Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap sosok berjubah ungu di bola cahaya dan melihat beberapa petunjuk. Sosok itu bukanlah kaisar iblis diablo kuno, tetapi tubuh fisik yang setengah asli dan setengah palsu. Melalui manset, kerah, dan keliman jubah ungu, dia bisa melihat beberapa daging buram, tulang emas pucat, dan banyak meridian emas pucat. Sebuah bola darah merah gelap, samar-samar bersinar dengan emas, melilit tubuh tinggi ini dan mengalir perlahan. Darah kimerah tua di kolam darah terus berkumpul di jubah ungu, seolah-olah itu memadatkan tubuh dari daging dan darah. Jelas, itu adalah tubuh yang belum terbentuk. Jitiansing tertegun sejenak, kemudian, dia memikirkan sesuatu dan tatapan aneh melintas di matanya. Aku mengerti sekarang, itu adalah tubuh dewa yang diciptakan kaisar fin untuk vingot leluhur. Tulang emas itu adalah tulang dewa Suirwoyu. Meridian emas pucat itu adalah tendon ilahi kaisar ye. Bola darah emas itu adalah darah suci Xiao Wen Tian. Setelah kaisar fin memperoleh ketiga benda suci itu, dia membangun altar dan kolam darah dan mengadakan upacara pengorbanan besar untuk memadatkan tubuh fisik untuk vingot leluhur. Dia langsung mengerti identitas sosok berjubah ungu itu. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, kebencian yang kuat melonjak di dalam hatinya. Meskipun dia benar-benar ingin melepaskan niat membunuh yang paling ganas dan menghancurkan tubuh dewa yang belum terbentuk dan seluruh altar di tempat, dia tidak berani melakukannya. Rasionalitasnya membuatnya tetap tenang dan menekan niat membunuhnya. Ini adalah kam utama ras fin, area paling serius dan misterius dengan pertahanan paling ketat. Selain itu, ada empat komandan iblis dan dua supremasi jiwa primordial yang menjaga tubuh ilahi di kedua sisi kolam darah. Begitu dia menyerang, dia akan dikelilingi oleh enam ahli bahkan sebelum dia bisa menyentuh tubuh dewa. Pada saat itu, terlepas dari apakah dia dapat menghancurkan tubuh dewa atau tidak, dia pasti akan mati. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Ji Tiansing hanya bisa tetap tenang dan terus mengamati situasinya. Meskipun tubuh ilahi leluhur vingot akan berhasil dipadatkan, saya harus tetap tenang dan tidak bertindak gegabuh. Selama Finn Emperor tidak mendapatkan hati suci Master Mansion, tubuh dewa itu tidak akan lengkap. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan mengikuti komandan iblis Wu San dan yang lainnya naik ke altar dan menuju genangan darah di bagian atas. Ketika mereka mencapai puncak altar, mereka berhenti di tepi kolam darah. Komandan iblis Wu San berlutut dengan hormat ke arah tubuh ilahi di atas genangan darah dan bersujud dengan ekspresi saleh. Raja iblis melakukan hal yang sama. Mereka semua berlutut dan bersujud, melantunkan mantra iblis kuno. Ji Tiansing tertegun sejenak, karena naluri, dia tidak mau bersujud. Kedua yang mulia yang menjaga kedua ujung kolam darah segera menatapnya dengan mata dingin, mengungkapkan kemarahan dan niat membunuh. Tanpa diragukan lagi, tubuh ilahi itu mewakili Vingot leluhur yang akan segera bangkit. Siapapun yang berani tidak menghormati leluhur Vingot akan dibunuh tanpa ampun oleh kedua yang mulia. Kedua yang mulia menatap Ji Tiansing dengan penuh perhatian. Mata merah gelap mereka mengungkapkan kilatan pembunuh. Mereka akan membunuhnya di saat berikutnya. Untungnya, Ji Tiansing langsung bereaksi. Dia segera bersujud dan meniru tindakan Demon Commander Wu San. Dia menggumamkan mantra dan berdoa dengan ekspresi saleh. Melihat ini, amarah dan niat membunuh di mata kedua yang mulia perlahan menghilang. Namun, mereka terus menatap Ji Tiansing. Mata mereka dingin dan tajam, seolah ingin melihat menembusnya. Hati Ji Tiansing ada di tenggorokannya. Dia buru-buru mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura jiwa ketuhanannya, tidak berani mengungkapkan kekurangan apapun. Setelah seratus napas, semua orang selesai bersujud. Komandan Iblis Wu San memberi isyarat dengan matanya agar mereka melakukan pengorbanan. Raja Iblis buru-buru menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa keluar bola darah jantung. Itu diselimuti cahaya merah tua dan terbang ke kolam darah. Bola darah jantung mengandung kekuatan dan esensi mendalam Raja Iblis. Saat mendarat di kolam darah, ia berasimilasi dengan darah di kolam. Ji Tiansing sudah diincar oleh kedua yang mulia. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan bola darah jantung dan menyuntikkannya ke dalam kolam darah. Tentu saja, bola darah jantung ini tidak ada hubungannya dengan dia. Itu adalah darah inti dari Raja Iblis yang dia ambil alih. Setelah pengorbanan, Raja Iblis putus asa. Mereka tampak sangat lelah dan lemah. Ji Tiansing hanya bisa berpura-pura lelah dan menundukkan kepalanya dengan lemah. 1377. Setelah pengorbanan, Komandan Iblis Wusan memimpin Ji Tiansing dan yang lainnya menjauh dari altar. Mereka melewati gurun tempat para prajurit Iblis berkumpul dan bergegas kembali ke pintu masuk tempat mereka berasal. Namun, di pintu masuk, dua elit ras Iblis bergegas mendekat. Melihat Komandan Setan Wusan, kedua elit itu buru-buru maju dan membungkuk dengan hormat. Lord Demon Commander, Yang Mulia Raja Iblis telah memanggil Anda untuk membahas masalah militer yang penting. Pandangan aneh melintas di mata Ji Tiansing ketika dia mendengar berita ini. Dia berpikir, Raja Iblis memang datang ke Heaven Dragon Pass. Spekulasi kami benar. Komandan Iblis Wusan memandangi dua elit Iblis yang telah menyampaikan pesan itu dan mengangguk. Ben Suai akan menemui Yang Mulia Raja Iblis sebentar lagi. Setelah dua elit Iblis menyampaikan perintah, mereka berbalik dan pergi, sosok mereka menghilang ke lorong gelap. Komandan Iblis Wusan menoleh untuk melihat Ji Tiansing dan yang lainnya. Menunjuk ke empat Raja Iblis, dia memerintahkan, kamu boleh pergi sekarang. Cepat kembali ke stasiunmu dan perkuat pertahanan dan patroli. Ke empat Raja Iblis menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih dan segera pergi. Hanya Ji Tiansing dan Raja Iblis lainnya yang tersisa di sisi Komandan Iblis Wusan. Ayo pergi. Komandan Iblis Wusan memerintahkan dengan suara rendah. Dia memimpin Ji Tiansing dan Raja Iblis lainnya ke dalam terowongan gelap dan bergegas menuju Gua Iblis secepat angin. Ketiganya melintasi terowongan yang saling silang. Setelah seratus napas, mereka memasuki kota bawah tanah yang besar. Kota bawah tanah ini memiliki radius puluhan mil. Itu adalah area inti dari Kam Iblis. Lusinan Istana Hitam telah dibangun di kota bawah tanah yang gelap. Banyak gua besar telah digali. Komandan Iblis Wusan memimpin Ji Tiansing dan Raja Iblis lainnya ke Istana Hitam Hidmat yang menempati area seluas ribuan kaki. Mereka berhenti di luar. 36 ahli alam asal langit berdiri di luar gerbang istana yang lebar. Mereka dibagi menjadi dua kelompok dan menjaga kedua sisi gerbang. Tanda oval besar diukir di dinding hitam tepat di atas gerbang. Tanda itu misterius dan rumit. Itu diukir dengan kata-kata dan simbol Iblis, serta gambar hantu dan monster dan asura. Ji Tiansing pernah ke Gunung Suci Iblis dan melihat Istana Iblis Surgawi dari jauh. Dia tahu bahwa gerbang utama Istana Iblis Surgawi memiliki tanda yang sama. Itu berarti Kaisar Iblis telah tiba secara pribadi, dan sangat terhormat. Komandan Iblis Wusan menunjukkan token identitasnya kepada para penjaga. Setelah mendapat izin, dia memimpin Ji Tiansing dan Li Wuyu melewati gerbang istana dan masuk ke istana yang gelap. Koridor, lorong, dan dinding istana bertatahkan lampu batu permata, memancarkan kecemerlangan merah tua. Seluruh istana diselimuti cahaya merah darah. Itu dipenuhi dengan aura Iblis yang padat dan aura kematian yang sedingin es. Siapapun yang memasuki istana ini akan merasa tidak nyaman dan akan menundukkan kepala karena kagum dan takut. Demon Marshal Wusan melewati beberapa koridor dan lorong sebelum tiba di pintu ruang rahasia. Pintu batu hitam setinggi 50 kaki itu tertutup rapat. Dua gambar Iblis yang hidup dan hidup diukir di pintu, seolah-olah mereka akan keluar dari tembok dan melahap orang. Kalian berdua tunggu di sini. Jangan gegabuh. Komandan Iblis Wusan memandang Ji Tiansing dan Mo Uji dan memberi perintah dengan ekspresi tegas. Dengan itu, dia menekankan telapak tangannya ke gambar Iblis di pintu batu dan mengaktifkan susunan di pintu batu. Setelah identitasnya diverifikasi oleh susunan, pintu batu itu perlahan membuka celah. Demon Commander Wusan berubah menjadi kabut hitam dan melewati celah di pintu batu, memasuki ruang rahasia yang gelap. Ji Tiansing dan Raja Iblis lainnya berdiri diam di kedua sisi pintu batu, tidak berani mengeluarkan suara. Ji Tiansing tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruang rahasia. Tapi dia tahu betul bahwa Kaisar Iblis kuno ada di ruang rahasia, mendiskusikan masalah militer penting dengan Komandan Iblis Wusan. Dia bisa merasakan bahwa aura kuat dan dingin Kaisar Finn sangat rendah dan pendiam. Itu hanya akan beriak sesekali. Kaisar Finn memang ada di sini. Kalau tidak, dia tidak akan membangun altar di sini untuk membangun kembali tubuh ilahi leluhur Finn God. Namun, Finn Emperor pasti menggunakan semacam harta karun Dharma untuk menyembunyikan auranya. Tidak heran mengapa Dewa Raja, Dewa Raja, dan yang lainnya tidak dapat menemukannya meskipun menggunakan semua jenis seni rahasia. Di permukaan, ekspresi Ji Tiansing tidak berubah, tetapi pikirannya dipenuhi dengan segala macam pikiran. Meskipun saya telah menyelesaikan misi yang diberikan Kaisar kepada saya dan menyelidiki upacara pengorbanan, saya berhasil menyelinap ke Kam Kaisar Iblis. Tapi tidak mudah bagiku untuk menyelinap ke Kam Iblis. Jika saya pergi begitu saja, akan sangat disayangkan. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Dia memutuskan untuk menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dan memeras otak untuk memikirkan cara. Namun, Kaisar Finn ada di ruang rahasia, dan dia tidak bisa bertindak gegabuh. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya mengungkap identitasnya. Mengingat kemampuan Kaisar Finn yang kuat, dia pasti bisa melihat melalui penyamarannya begitu dia bertemu dengannya atau melakukan kontak dekat dengannya. Setelah merenung sebentar, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia tiba-tiba punya ide. Itu benar. Ketika saya berkultivasi dalam pengasingan di Istana Kekaisaran, penguasa istana memberi saya banyak sumber daya kultivasi. Itu adalah sumber daya yang dikumpulkan oleh Tuan Istana selama ribuan tahun. Selain batu roh dan pil dalam jumlah besar, ada juga lebih dari 20 harta dan jimat langka. Samar-samar saya ingat ada jimat pendengar kebenaran di antara jimat itu. Itu memiliki efek yang sangat ajaib. Jimat itu terbagi menjadi sepasang jimat ibu dan anak. Itu bisa memantau pergerakan ribuan mil jauhnya. Itu tersembunyi dengan sangat baik dan tidak akan ditemukan. Mengingat hal ini, Ji Tian Xing punya ide. Dia melirik Raja Iblis di dekat pintu batu dan melihat bahwa Raja Iblis berdiri tak bergerak dengan kepala tertunduk dalam keadaan linglung. Jelas bahwa Raja Iblis dipenuhi rasa takut dan hormat kepada Kaisar Iblis. Dia tidak berani melihat sekeliling atau membuat suara. Karena itu, Ji Tian Xing diam-diam mengeluarkan jimat pendengar kebenaran dan menempelkannya di dinding coklat gelap ruang rahasia. Jimat emas gelap ini sepanjang sumpit dan selebar telapak tangan. Itu terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan pola dan simbol yang misterius dan aneh. Ketika jimat itu menyentuh dinding ruang rahasia, jimat itu diam-diam masuk ke dinding dan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, jimat pendengar kebenaran telah menghilang. Jimat melepaskan kekuatan tak terlihat yang perlahan menyebar melalui dinding ruang rahasia. Itu tidak menyebabkan gangguan, itu tidak terdeteksi. Setelah menempatkan jimat, Ji Tian Xing melihat bahwa tidak ada kelainan di sekitarnya dan menghela nafas lega. Dia mempertahankan postur diam dan hormat dan berdiri di luar ruang rahasia, menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 100 napas, pintu batu ruang rahasia itu perlahan terbuka dan Komandan Iblis Wu San berjalan keluar. Ayo pergi. Demon Komander Wu San memerintahkan tanpa ekspresi. Dia dengan cepat memimpin Ji Tian Xing dan Raja Iblis keluar dari istana. Mereka bertiga melintasi terowongan bawah tanah yang rumit untuk beberapa saat sebelum berhenti di persimpangan jalan. Komandan Iblis Wu San harus melaksanakan perintah Kaisar Finn. Dia berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Ji Tian Xing tidak membuang waktu. Dia dengan cepat kembali ke permukaan dan bergegas ke tepi kam iblis. 1378. Larut malam, di kam manusia. Istana Komandan di kedalaman kam terang benderang. Itu dipenuhi dengan suasana hikmat dan tegang. Di aula pertemuan, Kaisar yang mengenakan jubah naga ungu dan Phoenix duduk di kursi utama. Dia sedang beristirahat dengan mata terpejam. Tutor Kekaisaran memegang pengocok ekor kuda dan berdiri di samping dengan tenang. Matanya yang dalam mengungkapkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Di aula yang luas dan terang, para komandan berdiri di kedua sisi. Setiap orang memiliki ekspresi cemas dan khawatir saat mereka saling berbisik. Jenderal Ilahi dari Perbatasan Utara mengerutkan kening dan berkata dengan marah, ini sudah larut malam lagi. Baru saja, saya menggunakan mantra untuk menyelidiki. Suara setan dan monster datang dari kam setan lagi. Mereka membingungkan orang. Xiao Han membelai janggutnya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku ingin tahu apa yang dilakukan iblis. Apa yang mereka rencanakan. Ekspresi dan mata Yun Zhongqi dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia berkata dengan suara rendah, Tian Xing telah pergi selama beberapa jam. Tangisan aneh para iblis telah terdengar lagi. Saya ingin tahu apakah operasinya berjalan lancar. Apakah dia menemukan sesuatu. Jenderal dan komandan Ilahi lainnya semua mengangguk. Suara mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Itu benar. Kam perlombaan iblis sangat berbahaya. Tidak ada yang terjadi pada Ji Tian Xing. Tidak apa-apa jika dia bisa menemukan sesuatu. Aku hanya khawatir dia akan terungkap sebelum dia bisa menyelidiki. Jika sesuatu terjadi pada Ji Tian Xing, kita akan kehilangan seorang komandan. Kita akan kehilangan seorang ahli top. Harga ini terlalu mahal. Grid Godmaster Heiyu, yang diam, melihat ekspresi pesimis semua orang. Dia berkata dengan tegas dan tegas, saya percaya pada kekuatan dan metode Tian Xing. Dia akan baik-baik saja. Semua jenderal dan komandan Ilahi meliriknya dan terdiam. Mereka berhenti membahas masalah ini. Aula menjadi tenang saat semua orang menahan kecemasan dan kekhawatiran di hati mereka dan menunggu dalam diam. Waktu berlalu tanpa suara. Segera, satu jam telah berlalu. Pada saat ini, penjaga di pintu masuk Aula tiba-tiba melaporkan dengan keras. Melaporkan kepada Kaisar, Tuan Wilayah Tian Chen, Tuan Ji Tian Xing meminta audiensi. Mendengar suara ini, semua komandan terkejut. Mereka semua berbalik untuk melihat pintu masuk Aula. Kaisar, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke pintu masuk dengan mata cerah dan berkata dengan suara rendah, panggil dia. Sesaat kemudian, sosok berjubah hitam yang gagah dan gagah berjalan keluar dari kegelapan di luar pintu dan melangkah ke Aula yang terang. Pandangan semua orang tertuju padanya. Mereka memandangnya dengan prihatin. Melihat tidak ada luka di tubuhnya dan ekspresinya tenang, semua orang menghela nafas lega. Namun, dua marsakal tua dan jenderal ilahi mengerutkan kening. Melakukan operasi. Orang ini tidak akan kembali dengan tangan kosong, kan? Jika dia gagal dalam misinya, mungkinkah Kaisar tidak punya pilihan selain menyelidiki secara pribadi. Saat semua orang sedang merenung, Ji Tianxing berjalan ke tengah Aula dan berdiri di sana. Dia membungkuk kepada Kaisar dan berkata, salam, yang mulia. Kaisar menganggup dan mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia bisa membuang formalitas. Dia dengan cepat bertanya, Tianxing, apa hasil operasinya? Apakah Anda mendapatkan informasi apapun? Ji Tianxing mengangguk sambil tersenyum, Kaisar, untungnya, saya tidak mengecewakan. Saya telah menyelidiki masalah Mohin. Kaisar mengangkat alis dan senyum puas muncul di wajahnya yang bermartabat. Sangat bagus, Kaisar ini tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan kami. Karena Anda telah melakukan penelitian, maka laporkan dengan cepat. Ji Tianxing langsung ke intinya, Kaisar Iblis diam-diam membangun altar dan kolam darah di kedalaman Kam Iblis. Setiap malam, dia akan mengadakan pengorbanan. Dia menjelaskan situasi altar kurban dan upacara kurban secara rincin. Kaisar, pengajar Kaisar, dan para komandan lainnya semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresi wajah mereka terus berubah. Setelah dia selesai melaporkan situasinya, ekspresi semua orang menjadi serius dan serius, dan mereka mulai saling berbisik lagi. Jadi begitu, pantas saja Mohin terdengar setiap malam. Saya tidak menyangka itu adalah doa dari seratus ribu tentara Iblis. Kaisar Iblis kuno yang celaka itu, dia benar-benar menggunakan seni rahasia jahat untuk memalsukan tubuh Dewa Iblis Primogenitor. Setahun yang lalu, Tianxing memperingatkan Kaisar dan guru kekaisaran bahwa Kaisar Iblis sedang melakukan rencana mengejutkan untuk menghidupkan kembali Dewa Iblis Primogenitor. Ketika saya pertama kali mendengar berita ini, saya pikir itu tidak terbayangkan. Bagaimana bisa Dewa Iblis yang jatuh bertahan sampai sekarang? Sekarang tampaknya deduksi Tianxing benar. Dewa Iblis Primogenitor benar-benar akan bangkit kembali. Tubuh Dewa Iblis Primogenitor lebih dari setengah lengkap. Bukankah ini berarti Dewa Iblis akan segera terlahir kembali? Mengikuti diskusi orang banyak, suasana berat dan menindas meliputi Aula. Tuan Heiyu tidak berpartisipasi dalam diskusi. Dia mengerutkan kening dan merenungkan kata-kata Ji Tianxing. Tiba-tiba, dia bertanya, Tianxing, kamu mengatakan bahwa altar dan kolam darah dibangun oleh Kaisar Iblis. Kalau begitu, apakah Anda yakin Kaisar Iblis ada di Kam Iblis? Mendengar dua kalimat ini, semua orang segera terdiam dan menoleh untuk melihat Ji Tianxing. Bahkan Kaisar dan guru istana menatap Ji Tianxing, menunggu jawabannya. Ji Tianxing menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Itu benar. Kaisar Iblis kuno memang ada di Kam Iblis. Dia hanya menggunakan beberapa seni rahasia atau harta karun untuk menyembunyikan auranya. Setelah saya mengikuti Demon Commander Wu San untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut, Demon Commander Wu San dipanggil oleh Demonic Emperor untuk membahas masalah militer di Demon Palace. Saya menjaga di luar ruang rahasia, dan Kaisar Iblis berada di ruang rahasia. Aku bisa dengan jelas merasakan auranya. Itu tidak mungkin palsu. Mendengar berita ini, hati semua komandan tenggelam dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Sebelumnya, semua orang hanya menduga bahwa Demonic Emperor telah datang ke Heaven Dragon Pass. Sekarang setelah berita ini dikonfirmasi, semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Itu sangat berat dan menyesakan. Ji Tian Xing mengeluarkan jimat emas gelap dari cincin interspatialnya dan melanjutkan, pada saat itu, Kaisar Iblis berada di ruang rahasia. Saya tidak berani bertindak gegabu agar saya tidak mengungkap keberadaan saya. Namun, saya menggunakan jimat pendengar kebenaran ini untuk melakukan sesuatu di ruang rahasia dan mengubur jimat ibu. Jimat di tanganku ini adalah jimat anak. Itu dapat memantau pergerakan di Istana Iblis dan ruang rahasia dari jarak ribuan mil. Mata semua orang langsung tertuju pada jimat emas gelap itu. Mereka semua menantikannya. Mata Kaisar juga bersinar terang. Dia buru-buru memerintahkan, Tian Xing, cepat gunakan jimat untuk memantau pergerakan di Istana Iblis. Lihat apa yang sedang dilakukan Kaisar Iblis. Ji Tian Xing menganggup dan menyalurkan kekuatan sihirnya yang agung ke jimat pendengar kebenaran untuk mengaktifkannya. Swosh! Jimat emas gelap menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan terbakar dalam sekejap. Itu berubah menjadi bola cahaya kemasan seukuran kepalan tangan yang melayang di aula. 1379 Aku sudah mengumpulkan kalian semua di sini malam ini untuk mengumumkan masalah penting. Suara dari bola cahaya emas jelas milik Kaisar Iblis kuno. Suara itu dalam dan agung, sedingin es, dan membawa hawa dingin kematian. Semua komandan di balai konferensi mendengarkan dengan tenang, ekspresi mereka muram dan serius. Meskipun Kaisar Iblis berbicara bahasa Iblis, komandan Iblis mungkin tidak dapat memahaminya. Namun, Ji Tian Xing cukup mahir dalam bahasa Iblis, jadi dia berinisiatif menerjemahkan untuk semua orang. Jimat pendengar kebenaran sedang memantau ruang rahasia itu. Kaisar Iblis telah mengumpulkan beberapa komandan Iblis dan yang mulia untuk mengumumkan masalah penting. Suara Demon Emperor terdengar lagi. Tentara kita telah berada di kaki Tianlong Mountain Pass, dan telah menghadapi umat manusia selama setengah bulan. Selama periode ini, tentara kami telah menyerang beberapa kali dan mengorbankan hampir satu juta prajurit, tetapi kami tetap tidak dapat menerobos. Susunan dewa kuno yang menutupi jalur naga langit tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat. Jelas tidak realistis bagi kami untuk menerobos jalur naga langit dan berbaris ke Central Plains. Pasti akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyerang Lembah Dongyang. Lembah Dongyang akan menjadi titik terobosan. Saat suara Kaisar Iblis jatuh, bola cahaya emas terdiam lama sebelum suara lain terdengar. Suara ini agak istimewa, itu keras dan dingin, seperti suara logam yang berbenturan, tanpa emosi sedikitpun. Yang mulia, Lembah Dongyang berjarak 100 ribu mil dari jalur naga langit. Itu salah satu dari beberapa jalur berbahaya di Pegunungan Penenang Utara. Pertahanan Lembah Dongyang tidak sekuat jalur naga langit, tetapi juga merupakan tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Pasukan kami telah berperang selama lebih dari setahun setelah meninggalkan Gurun Utara, dan kami sudah lelah. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Lembah Dongyang, kita tidak hanya akan menghabiskan banyak sumber daya dan tentara, tetapi kita juga akan tertunda setidaknya selama 10 hari. Bahkan jika kita malah menyerang Lembah Dongyang, manusia pasti akan mengirim bala bantuan begitu mereka tahu kemana tujuan kita. Peluang kami untuk menang tidak tinggi. Setelah Jitiansing menerjemahkan kata-kata ini untuk semua orang, dia menambahkan penjelasan. Ini adalah suara Komandan Iblis Mingye. Dia sangat dihormati oleh Kaisar Iblis dan memiliki status yang sangat tinggi. Kemudian, beberapa suara lagi datang dari bola cahaya emas. Yang Mulia, kami telah mendirikan kemah di sini untuk tentara tinggal dan beristirahat untuk waktu yang lama. Kami punya banyak waktu untuk menghadapi manusia. Yang Mulia, tolong pertimbangkan kembali. Selama kita terus menyerang Heaven Long Pass, kita akan segera melemahkan umat manusia, dan paling lama dalam sebulan, kita akan dapat membunuh jalan kita ke Zhongzhou. Yang Mulia, formasi ilahi kuno dari Tian Long Pass tidak dapat diaktifkan untuk waktu yang lama. Saya memperkirakan bahwa itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Paling-paling, itu akan runtuh dengan sendirinya dalam waktu satu bulan. Itu adalah suara dari Demon Marsals, dan mereka semua mencoba membujuk Kaisar Fin kuno. Di antara suara-suara itu, ada juga dua suara aneh dan kuno. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu memutuskan bahwa itu pasti suara dari dua Blood God Venerables. Setelah beberapa saat, para Komandan Iblis dan Yang Mulia menjadi tenang. Baru saat itulah Kaisar Iblis berbicara dengan nada bermartabat dan tidak perlu dipertanyakan lagi, semuanya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kaisar ini telah membuat keputusannya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti perintah saya. Rencana dan tujuan Kaisar ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tebak. Demon Commander Dark Knight, Demon Commander Broken Soul, dan Demon Commander Wusan, kalian bertiga akan memimpin 20 juta pasukan dan mempertahankan Heaven Long Pass. Kaisar ini secara pribadi akan memimpin 10 juta pasukan dan diam-diam menyerang Lembah Dong Yang. Kami akan menerobos Lembah Dong Yang dengan kecepatan kilat. Sementara Kaisar ini memimpin pasukan, kalian bertiga akan mengambil alih situasi keseluruhan. Bergiliran mengirim pasukan untuk menyerang Heaven Long Pass dan menarik perhatian umat manusia sehingga mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Dong. Lembah Yang Mendengar perintah Demon Emperor, Demon Commander Dark Knight, Demon Commander Broken Soul, dan Demon Commander Wusan semuanya berkata serempak. Kemudian, Kaisar Iblis memerintahkan dengan nada bermartabat, Pembunuh Darah Yang Mulia dan Darah Iblis Yang Mulia, kalian berdua akan terus menjaga Altar Leluhur. Apapun yang terjadi, kalian harus memastikan bahwa upacara pengorbanan dilakukan secara normal. Pengorbanan Leluhur Agung adalah peristiwa paling sakral dan husyuk dari ras kita. Ini menyangkut masa depan ras kita, dan kita tidak boleh gagal. Yang Mulia Tiran Darah dan Yang Mulia Pembunuh Darah, kalian berdua akan memimpin pengawal Dewa Darah dan mengikutiku untuk menyerang Lembah Dong Yang. Saya akan menerobos Lembah Dong Yang dengan kecepatan tercepat, melintasi pegunungan penenang utara, dan membunuh jalan saya ke Zhongzhou. Mengikuti perintah Demon Emperor, Demon Marsals dan Venerables semuanya patuh. Tidak butuh waktu lama bagi Demon Emperor untuk menyelesaikan perintahnya dan menyusun rencana operasi. Bola cahaya emas menjadi tenang, dan tidak ada lagi suara yang keluar. Setelah sekitar seperempat jam, bola cahaya keemasan meredup dan berangsur-angsur menghilang. Jitiansing dan komandan lainnya mengerutkan kening saat mereka memikirkan perintah Kaisar Iblis. Wajah mereka menjadi hikmat dan serius. Bahkan Kaisar dan guru kerajaan mengerutkan kening, dan wajah mereka menjadi dingin dan suram. Suasana dia olah hampir membeku, dan dipenuhi dengan aura pembunuh yang kental. Setelah beberapa lama, Kaisar menyapu pandangannya yang bermartabat ke kerumunan dan berkata, Semuanya, saya yakin Anda telah mendengar rencana Kaisar Iblis. Kaisar Iblis tahu bahwa dia tidak akan dapat menembus Tianlong Pas dalam waktu singkat, jadi dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia secara pribadi akan memimpin dua yang mulia, ratusan putra dewa darah, dan puluhan juta tentara Iblis untuk menyerang Lembah Dong yang dalam semalam. Bagaimana menurutmu? Mari kita berdiskusi, bertukar pikiran, dan menghasilkan tindakan balasan. Saat suara Kaisar turun, Pangeran Yi maju selangkah dan berkata dengan nada serius, Kaisar, Lembah Dong yang jauh dari sini. Pengadilan Kekaisaran hanya mengirim 500 ribu tentara untuk menjaganya. Meskipun medan Lembah Dong yang berbahaya dan mudah dipertahankan, 500 ribu tentara pasti tidak akan mampu menghentikan serangan Kaisar Iblis. Saya menyarankan agar Kaisar segera memobilisasi pasukan untuk memperkuat Lembah Dong yang sesegera mungkin. Kalau tidak, Lembah Dong yang pasti akan hilang. Pangeran Xiaokin mengangguk setuju dan berkata dengan suara rendah, Jitian Sing jimat pendengar kebenaran memainkan peran penting. Itu memungkinkan kami untuk menguping rencana Kaisar Iblis. Ini adalah keberuntungan besar bagi kita manusia. Kita harus memperkuat Lembah Dong yang dan menghancurkan rencana Kaisar Iblis. Kalau tidak, itu akan menyebabkan bencana. Selain dua Marsikal tua, Jenderal Ilahi dari Utara dan Jenderal Ilahi dari Hutan Belantara Barat juga setuju. Iya, kita tidak hanya harus memperkuat Lembah Dong yang, tetapi kita juga membutuhkan Kaisar untuk memimpin pasukan. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar Iblis. Namun, Xiaohan menggelengkan kepalanya dan berkata, Semuanya, kita hanya memiliki delapan juta tentara. Kita hampir tidak dapat mempertahankan Tianlong pas dengan bantuan primordial Divine Array. Bagaimana kita bisa memperkuat Lembah Dong yang? Jika Kaisar secara pribadi memimpin 5 juta tentara dan memobilisasi 6 atau 7 komandan untuk memperkuat Lembah Dong yang, kita mungkin bisa menghentikan serangan Kaisar Iblis. Namun, Tianlong pas tidak berdaya. Jika tentara Iblis memanfaatkan situasi dan menyerang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Pada saat itu, Tianlong pas pasti akan hilang, dan tentara Iblis akan dapat menyerang. Dewa Heiyu Heiyu juga setuju. Dia berkata tanpa ekspresi, Kaisar setan kuno selalu jahat dan licik. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan salah satu rencananya? Saya pikir Kaisar Iblis kuno mungkin membuat pengalihan atau membagi pasukannya untuk memaksa kita bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengannya. 1380. Semua orang mengerti kata-kata Divine Master Heiyu. Jika Kaisar tidak membawa bala bantuan, Raja Iblis dapat dengan mudah menerobos Lembah Dong yang, melintasi pegunungan penenang utara, dan memasuki dataran tengah. Jika Kaisar secara pribadi memimpin bala bantuan ke Lembah Dong yang, pertahanan Tianlong pas akan sangat lemah. Pada saat itu, dua supremasi dan beberapa komandan Iblis akan memimpin 10 juta pasukan untuk menyerang Tianlong pas. Tianlong pas pasti akan jatuh. Singkatnya, Ras Iblis memiliki keunggulan mutlak dan memegang inisiatif. Apakah Kaisar pergi untuk memperkuat Lembah Dong yang atau tidak, dia akan berada dalam posisi pasif dan kehilangan umpan. Setelah Divine Master Heiyu selesai berbicara, Allah menjadi hening. Berbagai komandan berdiskusi dan berdiskusi secara rahasia, tetapi mereka tidak dapat menemukan tindakan balasan. Rencana Kaisar Nefilim tidak dapat dipecahkan. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Bahkan Kaisar yang bijak dan perkasa, guru kerajaan, yang mengetahui astronomi dan geografi, bingung dengan rencana Raja Iblis. Tidak peduli seberapa pintar dan banyak akal Kaisar, tutor kekaisaran, dan berbagai komandan, mereka dibatasi oleh kurangnya tentara dan ahli. Mereka tidak bisa menghadapinya sama sekali. Dari segi jumlah, manusia jauh tertinggal dari Ras Iblis. Dalam hal jumlah, Ras Iblis memiliki 30 juta tentara, hampir empat kali jumlah manusia. Bagaimana mereka harus melawan pertempuran ini? Tidak ada yang punya jawaban. Setelah hening lama, Kaisar akhirnya berbicara dan memberi perintah. Jitian Singh, Kaisar ini memerintahkanmu untuk segera keluar dan mencari tahu pergerakan pasukan Ras Iblis. Anda harus mencari tahu apakah Raja Iblis telah memimpin pasukannya ke Lembah Dongyang. Hanya setelah masalah ini dikonfirmasi, kami dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Jitian Singh tidak membuang waktu. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuh, lalu segera berbalik dan meninggalkan Aula, terbang menuju Pegunungan Penenang Utara. Tatapan Kaisar menyapu kerumunan, lalu dia memerintahkan, Komandan, segera kembali ke Kemahmu dan persiapkan pasukan. Besiaplah dan besiaplah untuk menyerang kapan saja. Jenderal Ilahi Empat Arah, Dua Marsakal Tua, Yun Zhongki, Long Yun Xiao, dan yang lainnya segera membungkuh dan meninggalkan Aula. Setelah beberapa saat, Aula menjadi tenang. Hanya Kaisar, Tutor Kekaisaran, dan Divine Master Blackfeather yang tersisa. Kaisar tampak khawatir saat dia menatap Dewa Sage Heiyu dengan mata membara. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Dewa Agung Sage, Anda harus memahami situasi saat ini. Klan Iblis sangat kuat, dan kami memiliki sedikit tentara. Sulit untuk menghadapi mereka. Aku hanya ingin tahu di mana Mansion Master berada. Sentral Plains berada dalam bahaya dan dapat dibalik kapan saja. Mengapa Mansion Lord belum muncul? Tutor Kekaisaran merasakan hal yang sama dan berkata, Guru Dewa Agung, wilayah tengah adalah wilayah umat manusia dalam namanya, tetapi sebenarnya itu adalah wilayah kediaman Kekaisaran. Sebagai tanah suci bela diri nomor satu di benua itu, Istana Raja Kekaisaran memerintah semua ras yang berbeda dan memiliki hak untuk melindungi orang-orang di benua itu. Sekarang ras iblis datang dengan kekuatan penuh dan negara bagian tengah akan jatuh, Mansion Master menghilang secara misterius. Ini benar-benar, tidak pantas. Jelas bahwa Kaisar dan Tutor Kekaisaran agak kesal. Ketika pasukan ras iblis menyerang, seharusnya kediaman Raja dan ras manusia bekerja sama untuk melawan pasukan ras iblis. Sekarang, Mansion Master telah menghilang dan hanya ras manusia yang tersisa. Bagaimana mereka bisa melawan ras iblis? Dewa Sage Heiyu ditanyai oleh Kaisar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan acu tak acu, identitas Mansion Master luar biasa dan keberadaannya selalu misterius. Bagaimana saya bisa tahu? Bahkan jika Mansion Master tidak muncul, saya akan memimpin semua pangeran dan dewa bijak untuk berpartisipasi dalam perang ini dan melawan pasukan ras iblis. Kediaman Kekaisaran telah melakukan yang terbaik. Jika Kaisar masih memiliki keluhan, Anda dapat berbicara dengan Mansion Master. Tidak ada gunanya berbicara dengan saya. Kamu, Tutor Kekaisaran sangat marah sehingga janggut putihnya berkibar. Kaisar juga mengerutkan kening dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Sage Dewa Agung, tolong coba hubungi Mansion Master dan minta dia untuk muncul sesegera mungkin. Jika Dimen Rache benar-benar menginvasi Central Plains, itu tidak baik untuk kita. Dewa Sage Heiyu sedikit menganggup dan berkata tanpa ekspresi, beberapa hari yang lalu, saya telah mengirim pesan ke Mansion Master untuk mendesaknya. Saya percaya bahwa Mansion Master akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Beberapa hari, Kaisar mengerutkan kening lagi dan bergumam, apakah ini dua atau tiga hari, atau delapan atau sepuluh hari. Bisakah dia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Lembah Dongyang? Dewa Sage Heiyu berpura-pura tidak mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan membungku, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Saya harus kembali dan mengirim pesan untuk meminta Dewa Bijak dan Pangeran bersiap. Setelah membungku, dia pergi dan berjalan keluar dari Aula Utama. Namun, ketika dia hendak mencapai pintu masuk Aula Utama, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berhenti. Kaisar dan guru kerajaan, yang tampak khawatir, tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera melihat keluar Aula Utama. Setelah tiga napas, cahaya kemasan yang tampak seperti panah tajam menembus langit malam. Swosh! Dalam sekejap, cahaya kemasan menembus langit malam dan mendarat di depan Aula Utama. Setelah cahaya kemasan memudar, sosok tinggi dan kokoh dengan aura yang mengesankan muncul. Ini adalah pria parubaya dengan rambut putih. Dia mengenakan jubah ungu bersulam bintang dan memancarkan aura yang mendominasi. Tanpa diragukan lagi, dia adalah Mansion Master dari kediaman Kaisar, Gu Daoksuan. Kaisar, bagaimana kabarmu? Mansion Master meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah ke Aula Utama tanpa ekspresi. Dia menyapa Kaisar dari jauh. Mata Dewa Sage Heiyu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat dia kembali. Dia dengan cepat membungkuh dan berkata, Salam, Mansion Master. Mansion Master melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia bisa membuang formalitas dan membawanya ke Aula Utama. Ketika Kaisar dan penasihat Kaisar melihat bahwa Mansion Master akhirnya muncul, mata mereka berkilat karena kegembiraan saat mereka menghela nafas lega. Salam, Mansion Master. Mereka berdua menangkupkan tangan dan membungkuh ke Mansion Master. Mansion Master berjalan ke Aula Utama dan berdiri diam. Dia memandang Kaisar dengan tenang dan bertanya, Saya tidak berharap situasi di benua menjadi begitu buruk setelah hanya pergi selama tiga bulan. Serangan iblis terlalu kuat dan langkah mereka terlalu cepat. Saya baru saja kembali ke Zongsu. Tolong beritahu saya tentang situasi kedua pasukan. Dengan hadirnya Mansion Master, Kaisar merasakan lebih sedikit tekanan dan berada dalam suasana hati yang lebih baik. Dia menganggup kepada Tutor Kekaisaran dan memberi isyarat kepada Tutor Kekaisaran untuk menjelaskan situasinya kepada Mansion Master. Tutor Kekaisaran tidak membuang waktu. Dia dengan cepat memberi pengarahan kepada Mansion Master tentang situasi benua dan kedua pasukan dengan cara yang ringkas dan tepat. Ada juga infiltrasi Jitiansing kekam utama Ras Iblis dan berita tentang upacara pengorbanan. Imperial Preceptor juga memberi tahu kepala Manor tentang rencana Kaisar Iblis. Setelah mengetahui hal ini, Mansion Master mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan nada agung, Setan memiliki banyak prajurit dan memiliki keunggulan absolut. Rencana Raja Iblis memang sulit dipatahkan. Namun, Kaisar tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu menjaga Tianlong Mountain Pass. Saya pribadi akan pergi ke Lembah Dongyang dan menyelesaikan plot Raja Iblis. Lembah Dongyang memiliki medan yang terjal dan mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!